Untuk saya, sosok yang sangat tegas, tapi sosok yang sangat penyayang juga. Walaupun Romo itu, Romo itu orangnya sedikit lebih kenderung pendiam, tapi kita selalu melihat Romo itu justru bukan dari perkataannya, tapi lebih dari tindakannya. Dan Romo itu orang dari tindakannya itu orang yang sangat baik, sangat penyayang, dan sangat perhatian juga ya Romo itu. Dan apa namanya, Romo itu seseorang yang saya sangat hormati, yang merupakan panituan bagi saya, dan orang yang tidak ada orang yang di dunia ini yang saya lebih bahagiakan dari Romo. Gusti, ada pesan Romo nggak terakhir sebelum disampaikan kepada anak-anak? Tidak ada, Mas, kalau itu. Jujurnya saat terakhir-terakhir itu, karena Romo sebenarnya kan keadaannya sudah sehat ya, jadi maksudnya tidak ada omongan-omongan yang mengarah ke arah, pembicaraan-pembicaraan yang mengarah ke arah sana. Untuk pesan terakhir tidak ada, tapi kita kan untuk apa yang kita bawa dari sini kan tidak harus dari pesan terakhirnya Romo, tapi dari pesan-pesan yang tercermin dari sebelum-sebelumnya gitu, apakah dari perkataan maupun dari tindakan-tindakan. Dan dari situ kita sudah banyak diajarkan dan diberitahu Romo apa yang sebaiknya, apa yang baik dan apa yang tidak. Pesan terkhususnya ada, Mas? Tidak ada. Terkait misalnya, laku negaraan? Kalau khusus, tidak ada sih, Mas. Itu semua, kita bicarakan itu tidak selalu semua itu secara lebih, secara umum gitu, yang saya secara lebih di pembicaraan sehari-hari saja gitu. Tapi yang saya tahu memang Romo itu punya cita-cita yang besar untuk laku negaraan, untuk mengelola laku negaraan, untuk menciptakan hal-hal baru, inovasi-inovasi baru di manggung negaraan, dan terutama itu semua ya, Romo ingin bisa melakukan gitu ya, sebenarnya untuk para abdi-abdi sebenarnya. yaitu untuk membantu membahagiakan dan meningkatkan dari kehidupan daripada para abdi-abdi kami, dan itu yang semangat dan prioritas yang kami sekeluarga ke depannya dari maku negaraan ingin terus bisa junjung dan bisa terus capai begitu, Mas. enggak. Gusti Prit, kalau terkait nanti kepemimpinan ke depan bagaimana? Kalau itu mungkin porsinya bukan di kami, Mas ya. Itu bukan sesuatu yang kami bisa bicarakan sejujurnya, dan saya juga enggak bisa bicara banyak, Mas. Kalau dari Gusti sendiri, misalnya ditunjuk, gimana Gusti? Wah, saya enggak bisa bicara, Mas. Kalau keputusannya diserahkan kepada siapa itu? Saya juga kurang paham, Mas, soalnya untuk itu. Artinya belum ada pembahasannya? Ya tentunya belum ya, Mas. Karena kan memang kita beberapa hari sebelum ini kan, dan beberapa hari setelah ini, dan beberapa waktu setelah ini juga gitu, fokus kami tetap di Romo. dan apa yang kami lakukan itu untuk Romo. Dan tentu, ya, kami hanya fokus, dan ke depannya juga hanya akan fokus untuk melakukan yang terbaik untuk Romo. Serangga beli begitu, Mas. Oke.